Berita penarikan dubes Indonesia dari Canberra menjadi topik hangat di beberapa media internasional. Sebagian besar media tersebut menceritakan keseriusan Indonesia, menanggapi skandal penyandapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Harian ternama Australia Sydney Morning Herald memberikan judul Spain Road Call for Indonesia to explain Australian Diplomat Estonia about maintain silence. Dalam artikel ini, Indonesia disebutkan sebagai negara yang berani melakukan tindakan kepada negara yang kerap melakukan spionase seperti Amerika Serikat dan Australia. Tindakan Indonesia ini dianggap perlu dan dijadikan contoh oleh negara lain. Masih dari harian Sydney Morning Herald, dalam halaman opini sejumlah pihak di Australia menganggap penyadapan telepon selular milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Dalam artikel berjudul Canberra Doesn't Trust Jakarta, para ahli politik Australia menganggap walaupun hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sudah berlangsung lama, namun pemerintah Australia masih belum bisa mempercayai pemerintah Indonesia. Sistem politik Indonesia yang buruk dan tingginya tingkat korupsi menjadi penyebab ketidakpercayaan pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia. Selain Sydney Morning Herald, harian abc.net.au memberikan judul Spain Road Indonesian Give Tony Abbott Two Days to Respond Claims SBA Fonte terkait tindakan penyadapan ini. Dalam artikel ini, selain memanggil pulang duta besarnya, Indonesia juga akan mengkaji ulang hubungan kerjasama antara dua negara, termasuk penempatan para pencari suaka. Indonesia dianggap berhasil cepat dan tegas dengan memanggil pulang duta besarnya dan menuntut penjelasan. Pemerintah Indonesia melalui Menkopol Hukam Joko Suyanto menginginkan penjelasan resmi dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott dalam waktu dua hari. Tak hanya media Australia, media Inggris The Guardian juga memberitakan penarikan duta besar Indonesia untuk Australia ini. Dalam artikel berjudul Indonesian President accused Tony Abbott of bleeding spire resolution, The Guardian memberitakan melalui akun Twitternya, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menuntut penjelasan Perdana Menteri Australia terkait isu penyadapan. Sementara Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak untuk meminta maaf dan memilih untuk tidak berkomentar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Martina Talegawa, telah menarik duta besar Indonesia untuk Australia Najib Ripat Kesuma. Selain menarik duta besarnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengecam tindakan Australia dan berjanji akan meninjau ulang hubungan bilateral antar kedua negara. Tim Liputan, Berita 1.